Halo guys, pada video kali ini aku akan memberikan tutorial cara mengatasi file yang error atau terjadi kesalahan pada saat diekstrak muncul tulisan operasi selesai dengan kesalahan seperti ini. Dan folder yang sudah diekstrak tadi kosong tidak ada filenya seperti ini. Kita hapus aja foldernya ya. Sebelum ke tutorialnya, aku saranin kalian untuk subrek dan like video ini terlebih dahulu. Pada video ini terdapat 3 cara, jati kamu simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar berhasil. Langsung aja kita ke tutorialnya. Cara pertama Cara pertama ini sangat mudah, kamu pasti bisa. Di sini kamu buka playstore-nya. Lalu cari Z-Archiver Kamu pilih yang paling atas Kamu update aplikasi Z-Archiver-nya ke versi terbaru Kamu tunggu sampai proses update-nya selesai Kalau udah selesai Kamu buka Z-Archiver-nya Lalu kamu coba ekstrak kembali filenya Kalau masih gagal atau aplikasi Z-Archiver-nya gak ada update Coba kamu pakai cara yang kedua Cara kedua ini lebih mudah dari cara yang pertama, jati kamu pasti bisa Di sini kamu hapus aja aplikasi Z-Archiver-nya Lalu kamu buka aplikasi Google Chrome Kamu cari api kapiur Buka yang paling atas Kamu cari, lalu ketik kinemaster Kamu pilih yang paling atas Kamu scroll ke bawah Lalu klik semua versi Di sini ada banyak pilihan versinya Kamu download yang versi lama Terserah kamu mau download versi berapa Yang penting versi lama Lalu kamu pilih yang paling atas Lalu kamu install Pilih tetap download Kamu tunggu sampai proses downloadnya selesai Udah selesai Lalu pilih install Langsung aja kamu buka Z-Archiver-nya Kamu ekstrak lagi file zip-nya Kalau masih gagal juga Coba cara terakhir Cara yang terakhir aku jamin pasti berhasil Cara ketiga Kamu cari file-nya yang akan di ekstrak Lalu kamu tekan file zip-nya Lalu pilih lihat Nah nanti akan muncul folder seperti ini Kamu klik aja foldernya Ini dia isi file yang ada di file zip-nya Sekarang Kamu pindahkan semua filenya Nah karena filenya ada banyak Dan tidak mungkin dipindahkan satu persatu Jadi kamu pindahkan semua filenya Dengan cara klik titik tiga Yang ada di pojok kanan atas Lalu klik pilih banyak Kamu klik centang dua Lalu klik pilih semua Nah kalau semua filenya udah berwarna hijau Kamu klik aja tombol centang yang berwarna hijau Lalu salin semua filenya Lalu salin semua filenya Buat folder baru Namanya seterah kamu Lalu salin semua filenya lalu kamu pastikan semua filenya di sini dan berhasil kalian udah bisa menggunakan file yang ada di dalam file zipnya sampai sini dulu videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like video ini kalau suka dan dislike aja kalau gak suka siu